Hai guys, pada kesempatan kali ini kami akan merekomendasikan mengenai firmware Infinix S5 Buat kalian semua yang belum memiliki file dukungan ini Kalian bisa langsung mendownloadnya melalui tautan di bagian di sirusi bawah Kami telah sediakan 3 diantaranya file yang bisa kalian gunakan untuk melakukan flashing Seperti mengatasi bootloop, lupa pola atau lupa password mungkin Jika kalian yang mengatasi masalah hal-hal lainnya seperti masalah software Selain dari itu, seperti device error, kalian bisa menggunakan file ini Untuk membuat file lebih lanjut, kalian bisa simak terus mengenai review firmware ini Filmware Infinix S5 Filmware Infinix S5 Oke, langsung saja kita ekstrak beberapa file yang diperlukan untuk melakukan flashing Pertama, kita ekstrak driver auto install Ini merekom driver MTK yang berguna untuk nanti ketika ingin melakukan flashing Ketika device dalam mode boot ya guys Atau boot mode Jadi dalam proses boot mode ini Device perlu koneksi dengan komputer Melalui USB kabel Dan jika kalian tidak menginstall driver ini Device akan sulit untuk terdetect di komputer ya guys Atau mungkin tidak terkenali Kemudian kita ekstrak firmware Infinix S5 Setelah ekstrak SP Flash Tool Proses ekstrak mungkin cukup lama Kita tunggu sejenak Sambil menunggu ekstrak firmware selesai Kalian bisa buka driver MTK yang kami sebutkan Kalian bisa menginstall driver ini Jika di komputer kalian memang belum terinstall Jika sebelumnya kalian sudah menginstall driver MTK lainnya Seperti MTK USB driver lainnya Kalian bisa abaikan langkah ini Facing adalah merupakan solusi Buat kalian semua yang memiliki device Infinix S5 Seperti ketika device stock di logo Atau boot loop Terjadi error atau masalah book lainnya Atau lupa kalian lupa password Lupa pola atau kata sandi Firmware ini merupakan langkah yang tepat Bisa kalian gunakan untuk mengatasi masalah tersebut Oke sambil menunggu ekstrak firmware selesai Karena file-nya ini ukurannya cukup lama Ini juga sudah kami skip-skip videonya Supaya lebih cepat Sampai jumpa di video selesai Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati oke langsung saja kita buka firmware nya ini ada beberapa file yang nanti akan di install di devis kami coba review terlebih dahulu ketika ditambahkan di flash tool jika terjadi error kalian tidak bisa menggunakan firmware ini jika tidak terjadi error berarti firmware ini bisa kalian gunakan dengan aman untuk melakukan flashing oke kita langsung saja buka SP flash tool jalankan aplikasi flash tool hingga terbuka di layar komputer kalian kita tunggu loading SP flash tool hingga terbuka masih loading guys oke SP flash tool sudah terbuka kita langsung saja untuk menambahkan file android scatter dari infinix s5 kita cari folder dimana kita menginstruct firmware tersebut ya guys pilih folder dimana kalian menempatkan semua file tersebut kita pilih untuk firmware nya kita tunggu loading tambahkan file android scatter konfirmasi open kita tunggu loading untuk sementara kemudian langsung saja kita tunggu juga lagi terus kita tunggu terus Hai jika ada proses loading seperti ini berarti firmware masih fresh dan bisa digunakan ya guys hai 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 kadang firmware ketika kita ditambahkan di flash tool memerlukan proses seperti ini jika memang filmnya masih fresh ya guys Oke kita lihat langsung hai oke semua firmware sudah ditambahkan seperti vervel preloader email recovery dan lainnya sekarang kalian bisa melakukannya untuk melakukan flashing ini adalah firmware resmi yang bisa kalian langsung gunakan jika kalian belum mendownload firmware ini kalian bisa langsung mendownloadnya melalui tautan di bagian deskripsi bawah dan juga bisa harus menyiapkan device kalian dalam kondisi baterai sekitar 50% atau lebih sebelum melakukan flashing ini adalah syarat utama sehingga karena nanti proses flashing tidak akan terhenti karena proses atau karena daya baterai habis ya guys atau nanti ada sekalian bisa loading dengan aman ketika selesai di flashing Oke mungkin cukup sekian mengenai review kami dari firmware Infinix S5 mudah-mudahan firmware ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya guys jika suka dengan video ini jangan lupa subscribe ya guys selamat menikmati